Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari mahasiswa Stein Bengkalis Prodi Sosiologi Agama Kelompok 7 ingin membagikan tips atau tutorial cara penggunaan SPSS sederhana untuk memenuhi tugas mata kuliah statistik sosial yang diampu oleh dosen kita Abu Hurairah Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini dan stay tune guys Oke guys, disini sebelum kita mulai pertama-tama kita harus punya aplikasi SPSS yang sudah diinstal terlebih dahulu ya Terserah teman-teman mau pakai SPSS yang versi apa aja tergantung laptop atau komputer kamu ya disini aku pakai SPSS yang versi 25 Oke, langsung saja kita buka aplikasinya Nah, tampilannya akan seperti ini ya teman-teman Di bagian kiri bawah ada dua variable yaitu variable data dan variable view view itu fungsinya untuk membuat judul di setiap variable yang kita punya ya Biar paham, saya akan berikan contoh Ketika kita punya dua data dalam sebuah penelitian analisis disini saya akan bikin nama kolomnya yaitu nomor responden Perlu diketahui di kolom ini kita tidak bisa memberikan spasi ya teman-teman Nah, otomatis tampilannya akan menjadi seperti ini Di kolom label ini Selanjutnya, di kolom width ini berisi berdasarkan berapa digit angka yang kita punya ya Di sini saya akan memberikan angka 10 Di dalam kolom decimal, teman-teman bisa berikan angka 0 dengan cara turunkan panah sehingga bernilai 0 Di kolom ini, teman-teman bisa pilih mau rata kanan, rata kiri, atau rata tengah sesuai dengan selera teman-teman ya Sedangkan di kolom measure, teman-teman harus isi sesuai dengan data yang teman-teman punya ya Karena data saya itu berkaitan dengan angka, jadi saya pilih nominal Nah, untuk yang data kedua, di bawah nomor responden ini saya akan memberikan dengan inisial JK yaitu jenis kelamin Di sini, teman-teman isi dengan sesuai data yang teman-teman punya ya Nah, otomatis tampilannya akan sama seperti tampilan utama Di bagian kolom label, saya akan menjelaskan kalimat dari data yang utama yaitu jenis kelamin Untuk angka-angkanya, teman-teman bisa sesuaikan dengan data yang teman-teman punya Di bagian kolom value, di sini kita bisa membandingkan data menggunakan angka ya teman-teman Misalnya, saya akan berikan angka 1 yang saya artikan itu laki-laki Klik add dan tampilannya akan menjadi seperti ini Selanjutnya, saya akan berikan angka 2 yang saya artikan itu perempuan Klik add dan tampilannya akan seperti ini Jangan lupa klik ok ya teman-teman Di kolom ini, diserah teman-teman mau pilih rata kanan, rata kiri, maupun rata tanah Sesuai dengan selera teman-teman ya Di kolom measure, karena data saya itu berkenaan dengan angka Jadi saya tetap pilih nominal ya teman-teman Baiklah, itu tadi pemaparan cara penggunaan SPSS secara sederhana dari kelompok 7 Semoga bisa bermanfaat bagi teman-teman ya Sekian, terima kasih